PANGLIMA TNI Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto kembali melakukan mutasi sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI. Dalam kebijakan terbaru, tercatat 114 perwira tinggi TNI yang masuk dalam daftar mutasi, rotasi, dan promosi jabatan. Kebijakan mutasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI nomor Kep Garing 73 Garing 1 Romawi Garing 2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan tentara nasional Indonesia tertanggal 19 Januari 2024. Dari 114 perwira tinggi TNI yang dimutasi, 58 di antaranya berasal dari TNI Angkatan Darat. Sebanyak 38 orang berpangkat Brigadir Jenderal TNI. Nah, di video kali ini kita akan membahas 12 profil singkat Brigadir Jenderal TNI Angkatan Darat yang masuk daftar mutasi 114 perwira tinggi TNI antara lain. 1. Brigadir Jenderal TNI Pebril Buyung Sikumbang Dalam kebijakan mutasi kali ini, Brigjen TNI Alumni Akademi Militer tahun 1995 dari kecabangan Infantri Kostrat ini dimutasi menjadi Wakil Asisten Operasi Panglima TNI. Jabatan terakhir Brigjen TNI kelahiran tahun 1974 ini adalah Komandan Korem 161 Wirasakti. 2. Brigadir Jenderal TNI Parut Pakar Dalam kebijakan mutasi kali ini, Brigjen TNI Alumni Akademi Militer tahun 1992 dari kecabangan Infantri ini dimutasi menjadi Direktur Teritorial Pusat Teritorial Angkatan Darat. Jabatan terakhir Brigjen TNI kelahiran tahun 1969 ini adalah Kepala Kelompok Staf Ahli Pangdam 9 Udayana. 3. Brigadir Jenderal TNI Ujang Darwis Dalam kebijakan mutasi kali ini, Brigjen TNI Alumni Akademi Militer tahun 1993 dari kecabangan Infantri Kopassus ini dimutasi menjadi Perwira Staf Ahli Tingkat 2 Kepala Staf Angkatan Darat Bidang Kawasan Afrika dan Timur Tengah. Jabatan terakhir Brigjen TNI kelahiran tahun 1971 ini adalah Kepala Staf Kodam 4 di Ponegoro. 4. Brigadir Jenderal TNI Agus Muklis Latif Dalam kebijakan mutasi kali ini, Brigjen TNI Alumni Akademi Militer tahun 1994 dari kecabangan Infantri ini dimutasi menjadi Kepala Kelompok Staf Ahli Pangdam 9 Udayana. Jabatan terakhir Brigjen TNI kelahiran tahun 1972 ini adalah Komandan Korem 163 Wira Satya. 5. Brigadir Jenderal TNI Suratno Dalam kebijakan mutasi kali ini, Brigjen TNI Alumni Akademi Militer tahun 1989 dari kecabangan Infantri ini dipromosi menjadi Tenaga Ahli Pengajar Bidang Ekonomi Lembaga Ketahanan Nasional. Yang dengan promosi ini, maka Brigjen TNI Suratno akan mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Mayor Jenderal TNI. Jabatan terakhir Brigjen TNI kelahiran tahun 1966 ini adalah Kepala Birohumas Setama Lemhanas. 6. Brigadir Jenderal TNI Arief Gajamada Dalam kebijakan mutasi kali ini, Brigjen TNI Alumni Akademi Militer tahun 1992 dari kecabangan Infantri Kostrat ini dipromosi menjadi Asisten Personel Kepala Staf Angkatan Darat. Yang dengan promosi ini, maka Brigjen TNI Arief Gajamada akan mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Mayor Jenderal TNI. Jabatan terakhir Brigjen TNI kelahiran tahun 1969 ini adalah Direktur Teritorial Pusat Teritorial Angkatan Darat. 7. Brigadir Jenderal TNI Yusri Nuryanto Dalam kebijakan mutasi kali ini, Brigjen TNI Alumni Akademi Militer tahun 1994 dari kecabangan Polisi Militer ini dipromosi menjadi Komandan Pusat Polisi Militer TNI. Yang dengan promosi ini, maka Brigjen TNI Yusri Nuryanto akan mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Mayor Jenderal TNI. Jabatan terakhir Brigjen TNI kelahiran tahun 1970 ini adalah Inspektur Pusat Polisi Militer Angkatan Darat. 8. Brigadir Jenderal TNI Budi Suharto Dalam kebijakan mutasi kali ini, Brigjen TNI Alumni Akademi Militer tahun 1991 dari kecabangan artileri medan ini dimutasi menjadi Perwira Staf Ahli Tingkat 2 Lingkungan Hidup Panglima TNI. Jabatan terakhir Brigjen TNI kelahiran tahun 1967 ini adalah Perwira Staf Ahli Tingkat 2 Kasat Bidang Komunikasi Sosial. 9. Brigadir Jenderal TNI Iskandar Dalam kebijakan mutasi kali ini, Brigjen TNI Alumni Akademi Militer tahun 1991 dari kecabangan infanteri ini dimutasi menjadi Perwira Staf Ahli Tingkat 2 Kepala Staf Angkatan Darat Bidang Kawasan Khusus. Jabatan terakhir Brigjen TNI kelahiran tahun 1967 ini adalah Kepala Kelompok Staf Ahli Pangdam 12 Tanjung Pura. 10. Brigadir Jenderal TNI Wirana Prastia Budi Dalam kebijakan mutasi kali ini, Brigjen TNI Alumni Akademi Militer tahun 1990 dari kecabangan infanteri kopasus ini dimutasi menjadi Perwira Staf Ahli Tingkat 2 Kepala Staf Angkatan Darat Bidang Komunikasi Sosial. Jabatan terakhir Brigjen TNI kelahiran tahun 1967 ini adalah Perwira Staf Ahli Tingkat 2 Lingkungan Hidup Panglima TNI. 11. Brigadir Jenderal TNI Dadang Rukhiana Dalam kebijakan mutasi kali ini, Brigjen TNI Alumni Akademi Militer tahun 1988 dari kecabangan artilleri medan ini dimutasi menjadi Staf khusus kasat. Jabatan terakhir Brigjen TNI kelahiran tahun 1966 ini adalah Inspektur Kodam 16 Patimura. 12. Brigadir Jenderal TNI Totok Suhartono Dalam kebijakan mutasi kali ini, Brigjen TNI Alumni Akademi Militer tahun 1988 dari kecabangan artilleri medan ini dimutasi menjadi Staf khusus kasat. Jabatan terakhir Brigjen TNI kelahiran tahun 1966 ini adalah Kepala Kelompok Staf Ahli Pangdam 5 Brawijaya. 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 Kepala Kelompok Staf Ahli Pangdam 5 Brawijaya.